Teman lainnya, ada beberapa informasi yang menjadi perhatian publik dalam 24 jam terakhir. Agar tidak ketinggalan informasi, kami merangkungnya untuk kamu. Berikut beberapa informasi yang menjadi perhatian publik dari kemarin hingga pukul 9 hari ini. Berita pertama, Pilkada Jakarta PKS mengajukan Sohibul Iman. Juru bicara PKS, Ahmad Mabduri, dalam keterangan resminya mengatakan, PKS memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai cawan gubernur DKI Jakarta. Kandidat yang diusung adalah Muhammad Sohibul Iman, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Yura PKS. Mabduri menambahkan, Sohibul Iman merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni. Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015 hingga 2020. Berita kedua, Timnas U16 Indonesia bakal melawan Filipina. Timnas U16 Indonesia bakal menghadapi Filipina di fase grup ASEAN Cup U16 2024. Duel ini berlangsung di Stadion Manahan mulai pukul 19.30 WIB. Jika ingin membuka lebar peluang maju ke babak selanjutnya, Indonesia harus menang karena hanya juara grup yang langsung lolos ke semifinal. Sebelumnya, Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 3-0. Berita ketiga, Netanyahu klaim perpukulian sengit melawan Hamas telah berakhir. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, fase perpukulian sengit melawan Hamas di jalur Gaza akan segera berakhir. Tetapi, perang tidak akan berakhir sampai kelompok Islam tersebut tidak lagi menguasai daerah kantong Palestina. Ketika perpukulian sengit di Gaza selesai, Netanyahu seperti Dilansiruters mengatakan, Israel akan dapat mengerahkan lebih banyak pasukan di sepanjang perbatasan utara dengan Lebanon, di mana perpukulian dengan Hezbollah yang didukung Iran telah meningkat. Berita terakhir, lebih dari 1.300 orang perpukulama ibadah haji tahun ini di Arab Saudi ketika jamaah haji menghadapi suhu yang sangat tinggi di tempat-tempat suci Islam di kerajaan burung tersebut. Pemerintah Saudi mengumumkan informasi itu pada Minggu 23 Juni. Menteri Kesehatan Saudi, Fat bin Abdurrahman al-Jalajil, seperti Dilansir AP News mengatakan, 83% dari 1.301 korban jiwa adalah jamaah haji tijasa yang berjalan jauh dalam suhu yang melonjak untuk melaksanakan ibadah haji di dan sekitar kota Suci Muka. Nah, teman Alinea, demikian beberapa informasi pilihan kami. Semoga bisa menambah informasi kamu untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus pantau informasi terkini di sosmed alinea.id dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini ya.